Intro Dapur Birsa untuk mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila di lapangan gedung Pancasila Kemenlu RI di Jalan Taman Berjambun nomor 6 Jakarta Pusat kita langsung menuju ke sana Puan Birsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penghormatan Kebesaran Kepada Inspektur Upacara Berlangsung Penghormatan Senjata! Penghormatan Kebesaran! Penghormatan Kebesaran! Penghormatan Kebesaran! Ya, Bapak Birsa, seperti yang nampak di layar televisi Anda pada pagi hari ini bahwa telah berlangsung upacara bendera peringatan hari lahirnya Pancasila di lapangan gedung Pancasila Kemenlu, Republik Indonesia. Tepatnya di Jalan Taman Pejambun nomor 6 Jakarta Pusat dan baru saja kita bersama-sama menyaksikan penghibaran bendera merah putih. Dan pada pagi hari ini dihadiri juga oleh Presiden Jokowi Dodo dan didamping dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga... Sejumlah tokoh negara pun hadir di sana tampak Bapak Trisno Trisno juga hadir di sana... Kepada Inspektur Upacara Lapor Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 siap dimulai Laksanakan Laksanakan Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara Seperti pada tahun-tahun sebelumnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila sejumlah tokoh masyarakat pun hadir dalam acara hari ini Dengan berpakaian adat tradisional Indonesia dari berbagai macam suku daerah Mengheningkan cipta dimulai Pancasila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanda kebesaran tutup barawat sanjata Selamat menikmati! Terima kasih. Tidak ada berpungkiri bahwa selama 74 tahun Pancasila hadir menjaga keutuhan negeri. Terima kasih. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memanjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketidikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, berdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedolongan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusulatan perwakilan, serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Ya Pak Mirsa, baru saja kembali kita dengarkan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dibacakan oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo, dan sebelumnya tadi kita juga telah mendengarkan teks Pancasila yang dibacakan oleh Ketua MPR RI Zuluhifli Hasan. Dan kembali kami akan mendengarkan amanat dari Presiden Jokowi terkait upaca peringatan hari lahir Pancasila yang berlangsung pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Mekawati Soekarno Putri. Yang saya hormati, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budi Ono. Yang saya hormati, para Ketua dan Pimpinan Lembaga Negara. Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Kerja, para Ketua Partai Politik, para Putra Putri Proklamator. Yang saya hormati, para tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, Bapak-Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Bujiran syukur, Gadda Tuhan Yang Maesah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bangsa Indonesia dianugerahi Pancasila. Yang menjadi pemandu kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang menjadi penting untuk menghadapi bahaya ideologi-ideologi lain. Yang menjadi rumah bersama bagi seluruh komponen bangsa. Sebagai sebuah negara besar dan majemuk, sejarah telah menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang selalu mampu menghadapi masa-masa sulit, bahkan semakin kokoh bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa. Hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, 74 tahun perjalanan Republik Indonesia telah membuat bangsa kita menjadi bangsa yang dewasa dan matang. 74 tahun yang penuh dinamika, naik dan turun. Tetapi kita bisa mengelolanya, mampu mengelolanya, dan semakin memperkokoh persatuan kita. Proses demokrasi telah berhasil kita kelola dengan baik dari periode ke periode waktu. Konstitusi selalu dipegang teguh oleh bangsa kita. Dan nilai-nilai Pancasila adalah pemandunya yang menjadi rumah bersama kita sebagai bangsa. Setiap tantangan yang mengganggu persatuan bangsa dan mengganggu Pancasila harus menambah kedewasaan kita. Semakin dewasa dalam berdemokrasi, dan semakin strategis dalam melangkah untuk kemajuan bangsa, dan semakin dewasa dalam menjaga persatuan dan ketentraman kita. Pemandu kita adalah nilai-nilai luhur Pancasila, yang berketuhanan, yang berkeadilan sosial, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Kita paham bahwa perjuangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut tidaklah mudah. Tantangan internasional semakin berat, keterbukaan dan persaingan yang semakin tinggi, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga menjadi tantangan berat, karena semakin memberi ruang kepada berita pohong, bahkan hujatan dan fitnah. Beberapa permasalahan dalam negeri, seperti kemiskinan dan ketimpangan, juga masih menjadi tantangan serius kita. Tetapi, kita harus optimis. Kita harus yakin telah berada pada jalur yang benar. Kita telah membangun infrastruktur yang mempersatukan bangsa kita. Kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kita telah berhasil menurunkan ketimpangan. Dan kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan peluang kerja di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak. Pembangunan sumber daya manusia akan memperoleh perhatian lebih dari yang lainnya. SDM yang kompeten dalam mensejahterakan masyarakat, yang beraklak mulia, yang berpancasila, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan oleh para founding partners kita. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan peran serta dan dukungan semua komponen bangsa dari para ulama dan para tokoh agama, dari sekolah, dari madrasah, dari pesantren sampai perguruan tinggi, dan dari budayawan, para budayawan dan profesional untuk ikut serta dalam akselerasi pembangunan SDM ini. Hadirin seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Marilah peringatan hari lahir Pancasila tangga 1 Juni ini kita manfaatkan untuk meneguhkan komitmen kita untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, untuk saling toleran, hidup rukun, gotong royong, serta melawan paham-paham anti-Pancasila dan bahaya terorisme serta separatisme yang bisa mengancam persatuan bangsa kita Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila, kita Indonesia, kita Pancasila. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Ya, Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama-sama Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, telah menyampaikan pediatonya pada amanat upacah peringatan hari lahir Pancasila, di mana Presiden Joko Widodo mengajak atau mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat menyelesaikan segala masalah yang ada dengan adanya fondasi Pancasila. dan Presiden Joko Widodo juga berharap seluruh peran masyarakat untuk ikut serta mengakselerasi pembangunan SDM dan infrastruktur untuk semakin mempersatukan rakyat yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.